Halo selamat malam teman-teman gimana kabar kalian disana Wow setelah dua minggu koko vakum di sebuah konten motivasi koko akhirnya punya waktu lagi nih Untuk coba sedikit cerita-cerita hal yang menarik Jadi begini ceritanya tuh koko dapet email yang sangat menarik nih Dari temen yang tidak bisa koko sebutkan seperti biasa Dia menanyakan sebuah tentang konsep sistem versus mindset standar Unik juga ya pertanyaannya ya Kenapa ya dia bisa bertanya seperti itu Koko jadi kepo sebenarnya siapa sih orang ini Tapi ya koko akan coba jawab sih ya Karena tema ini koko bilang termasuk unik Baru selama koko buka konten motivasi ini baru kali ini koko dapet pertanyaan yang luar biasa Unik seperti ini Jadi begini konsep sistem versus mindset standar Kita bahas satu-satu konsep sistem Kenapa ya sistem itu menjadi sebuah konsep Kenapa sistem itu adalah hal yang wajib diikuti Baik sisi alurnya maupun prosesnya Nah coba deh dilihat dari view seorang pembuat sistem Contoh koko membuat sebuah sistem nih Dimana sistem itu langsung koko implementasikan kepada tim koko Tim koko ini dalam artian mungkin staff-staff koko Menurut temen-temen fungsinya apa? Pasti hanya ada satu fungsi disini ya Itu untuk menjadi penerapan standar Jadi sistem itu memang diciptakan untuk membuat kita itu mengikuti Prosesnya hingga akhirnya hasilnya itu sama Itu kalau dalam sisi pekerjaan Apakah sistem boleh ditolak? Atau boleh dirubah? Jawabannya adalah dia dan kita Kenapa? Karena begini teman-teman Koko yakin setiap manusia itu memiliki sebuah potensi Dimana potensi-potensi ini sebenarnya itu tertidur Tidak semuanya bangkit ya Pada saat kamu mengikuti sistem yang dibuat oleh seseorang Secara tidak langsung kamu tuh sebenarnya sudah menjadi seorang followers Bukan hal buruk sih Tapi mau sampai kapan kamu seperti itu Padahal ada sebuah potensi di dalam diri kamu itu yang bisa dikembangkan Kamu silahkan mengikuti sebuah sistem Kalau kamu memang masih bekerja di sebuah perusahaan Namun langkah lebih baik dari sistem-sistem yang sudah kamu lakukan dalam aktivitas keseharian Kamu kembangkan, kamu kembangkan, kamu ciptakan, kamu improvisasi dari situ Hasilnya pasti hal yang mengejutkan Kenapa? Balik lagi ke konsep awal Si pembuat dan si pemakai lebih jenius yang mana? Kita straight to the point aja ya Apakah kamu mau terus-terusan menjadi seorang user Atau kamu mau menjadi seorang creator Itu kalau bicara dengan konsep sistem Lalu mindset standar Unik sih Sebenarnya Koko itu salah satu orang yang sangat membenci kata-kata standar Kenapa ya? Dulu Koko pernah kerja di salah satu perusahaan yang tidak bisa Koko sebutkan Koko ketemu dengan seseorang yang Koko sangat appreciate banget Koko bisa bertemu dengan beliau ya Koko itu baru tahu loh Ternyata arti kata standar adalah Nilai terendah yang diperbolehkan Artinya Kalau kamu melakukan sesuatu hal dengan leveling standar Ya sebenarnya kamu itu tidak bagus-bagus banget Bahkan kamu berada di level terendah Namun masih diperbolehkan Masa sih kamu mau di level standar terus? Tidak kan? Kamu harus up kan? Kamu harus naik Kamu harus overstandar Betul Ada beberapa perusahaan yang mewajibkan agar staffnya mengikuti standarisasi pekerjaan Atau standar operational procedure atau SOP dan lain sebagainya Ya itu Koko benarkan Tapi kalau kamu bisa melakukan sesuatu hal di atas itu Perusahaan secara tidak langsung akan melihat siapa kamu dan potensi apa yang kamu miliki Karena kembali ke awalnya tadi Standar adalah nilai terendah yang diperbolehkan Contoh simpelnya begini teman Kamu punya pacar nih Pacar kamu yang menurut kamu tuh cantik lah Cantik Terus tiba-tiba di sebuah pertemuan kamu bawa pacar kamu Kamu tanya ke teman-teman kamu Bro gimana pacar saya yang satu ini? Sambil kamu menunjuk ke pacar kamu lah Jawabannya kamu mau apa sih sebenarnya? Tidak mungkin kalau kamu bilang Ya cewek kamu tuh standar banget Tidak mungkin kan Kamu mau teman-teman kamu bilang Ya cewek kamu cantik Cewek kamu seksi Bukan standar ya Bukan standar Nah Kenapa sih mengenai standar ini seolah-olah di negeri kita Ini Koko bukan bahas politik ya Ingat di negeri kita ini memang seperti ditanamkan di otak kita Jadi kita harus melakukan sesuatu hal dengan standar Ya pernah dan sudah sering dibahas ya Kurikulum pendidikan kita memang hanya menciptakan orang-orang Indonesia yang siap menjadi karyawan Untuk itulah Kata-kata kemerdekaan sebenarnya belum terjadi sampai saat ini Negara kita Kita masih menjadi karyawan di negeri sendiri Teman-teman lihat sendiri kan Banyak loh Yang orang-orang luar sana datang kemari menjadi seorang investor, CEO dan lain sebagainya Lalu bagaimana dengan anak bangsanya? Ya udah jadi karyawan standar aja Apa mau begitu terus-terusan Sudah saatnya bangkit kan? Jadi Tidak menyalahi aturan untuk merubah standar Hanya saja memberikan wawasan Sistem dan standar itu bisa diubah Bisa diimprovisasikan Dan bisa diciptakan Alangkah lebih baik kamu menciptakan keduanya Dalam bisnis kamu sendiri Kamu ajarkan Karena ini sangat penting untuk generasi kita Ini bukan main-main Mungkin pada dasarnya kamu hanya berpikir Ah ini cuma teori Tapi ingat generasi kita berjalan Dan sampai kapan kita mau menjadi orang yang terus Terkunci dalam sebuah sistem Dan berlevel standar Toto harap Kamu bisa mengerti Untuk generasi kita loh Kamu harus merubah mindset kamu mulai sekarang Dan konsep hidup kamu pun harus kamu berubah Harus kamu ubah Bukan berarti kamu menjadi seorang pemberontak Bukan Tapi ini demi masa depan semuanya Masa depan negeri tercinta kita Jadi itu sih jawaban kokoh Mengenai konsep sistem dan mindset standar Mudah-mudahan Motivasi ini berguna untuk teman-teman ya Dan bisa diimplementasikan dengan baik Salam sehat selalu Dan sejahtera selalu Terima kasih Selamat malam Selamat malam